Tiga Naga S.A.K.T.I.J.L.I.T. Sembilan Jelas nampak perubahan pada muka Yoh Chung Chu yang menjadi kecewa Tai Hiap, apakah barangkali Tai Hiap telah mempunyai istri atau tunangan tanyanya hati-hati dan khawatir? Beng Hon menggelengkan kepala menyangkal tanpa dapat mengeluarkan suara karena hatinya masih terguncang Kalau begitu, mungkin Tai Hiap tidak suka kepada puteriku, Lepek Harap jangan terburu nafsu mengambil kesimpulan Perjodohan bukanlah hal yang remeh dan sederhana, yang boleh diputuskan dengan tiba-tiba tanpa dipikir masak-masak Terus terang saja, Lepek, jarang saya menjumpai seorang gadis sebaik puterimu Bahkan, saya merasa terlalu rendah dan tidak pantas untuk menjadi jodohnya Jangan kau terlampau merendahkan diri, Tai Hiap, kata Yoh Chung Chu yang menjadi bersinar kembali wajahnya Seolah-olah timbul harapan baru dalam hatinya mendengar ucapan pemuda itu Beng Hon menarik napas panjang Sebenarnya, Yoh Lepek, dalam hal perjodohan saya tidak mempunyai kekuasaan Karena urusan perjodohan adalah urusan orang tua Maka, harap Lepek suka memaafkan Sesungguhnya, saya tidak berani memutuskan dan saya hanya menyerahkan urusan perjodohan dalam tangan ibu saya Setelah berpikir beberapa lama sambil mengelus jenggotnya Orang tua itu juga menarik napas panjang berkali-kali Menekan kekecewaan hatinya Akan tetapi dia lalu memandang wajah pemuda itu dengan jujur dan berkata Benar sekali pendapatmu itu, Tai Hiap Biarlah, kita tunda saja dulu urusan ini dan biarlah kelak Setelah Tai Hiap bertemu dengan ibumu, harap suka membicarakannya dan suka memberi kabar lebih lanjut Baiklah, Lepek Dan saya mengaturkan banyak terima kasih atas budi kecintaan Lepek dan atas penghormatan yang Lepek berikan kepada saya Sehingga Lepek sudi mengusulkan perjodohan itu Kelak akan saya sampaikan kepada ibu dan biarlah urusan ini kelak dibicarakan lagi Kata Beng Hon dengan hati lega karena sesungguhnya amat berat baginya untuk menolak kebaikan orang Dan mengecewakan hati kepala dusun yang amat baik dan yang telah menolongnya ini Sekarang ada urusan lain yang penting sekali hendak ku sampaikan, Tai Hiap Urusan penting dan gawat sekali Melihat wajah kepala dusun itu demikian serius dan suaranya juga mengandung kesungguhan dan kecemasan Beng Hon terkejut dan memandang penuh perhatian Apakah yang terjadi? Lepek menurut berita yang sampai kepadaku Dan yang boleh dipercaya, kini telah timbul gejala-gejala pemberontakan dari kaum pani terhadap peraturan pajak yang amat mencekik leher itu Kami di dusun Kiong Nam Teng juga telah siap siaga, menanti saatnya tiba Memang keadaan pemerintah yang dikuasai oleh Tio Tai Kam dan orang-orang kebiri lainnya sungguh amat buruk dan menindas rakyat Kami hanya mengharapkan bantuan orang-orang gagah seperti Tai Hiap Alangkah baiknya apabila Tai Hiap dapat mencari bala bantuan dan sokongan dari semua orang gagah di dunia untuk menentang kelaliman itu Sebagaimana yang diharapkan pula oleh Bin Hoto Tiang Mendengar ini, Beng Hon terkejut bukan main Hal yang dikhawatirkan kini telah mulai nampak kenyataannya Pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh para pembesar lalim membuat rakyat menjadi marah Hal ini sedapat mungkin harus dicegah Perang saudara harus diberantas, karena Beng Hon sendiri sudah cukup menderita karena perang menurut tanggapannya Yang perlu dibasmi adalah Biang Keladi kekacauan ini Agar keadaan yang buruk tidak sampai meluas dan makin memburuk Dia teringat kepada Bun Hong dan timbul keinginan hatinya untuk melihat keadaan kota raja Dan mencari tahu siapakah Biang Keladi pemerasan terhadap rakyat ini Siapa saja yang menjadi Biang Keladinya, baik Kaisar sendiri, patut dibasmi Akan tetapi, tentu saja dia tidak mau membicarakan urusan itu dengan orang lain Maka untuk menyenangkan hati Yo Chung Chu, dia lalu menjawab Baiklah, Yo Lopek memang saya juga sudah ingin melanjutkan perantauan saya Dan tentu permintaan Lopek itu akan menjadi perhatianku Saya akan berusaha untuk mencari kawan-kawan sepaham Di dalam hatinya, dia menentang usaha pemberontakan karena setiap pemberontakan berarti perang saudara Dan setiap perang berarti mendatangkan kesengsaraan yang lebih mengerikan kepada rakyat Beng Hong lalu menghadap Bin Ho Tojin dan mengaturkan terima kasih atas pertolongan dan pengobatan Yang diberikan kepadanya oleh pendepak itu sehingga dia terhindar dari bahaya maut Ketika dia berpamit kepada Gio Hong, darah itu memandannya dengan metel basah Akan tetapi sambil memaksa keluarnya senyum manis Darah itu berkata perlahan, Gantai Hiap, semoga engkau tidak akan melupakan sama sekali kepada dusun Kiong Nam Teng yang pernah menerima budimu, ini Setelah berpamit kepada para penghuni dusun yang sekali memandannya sebagai pahlawan karena mereka Mengharapkan bantuan pemuda ini dalam merencana pemberontakan mereka terhadap pemerintah Beng Hong lalu meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanannya menuju ke kota raja Apabila dia teringat akan kebaikan orang-orang di dusun itu Terutama sekali kebaikan Gio Hong yang telah merawat dan menjaganya ketika dia menderita sakit dengan sangat teliti dan penuh perhatian Dia merasa terharu sekali Dia mencatat nama Gio Hong sebagai wanita kedua dalam hatinya Gadis kedua sesudah Kui Eng yang takkan pernah terlupa olehnya Akan tetapi, kenangan ini segera berganti rasa khawatir apabila dia teringat kepada Bun Hong dan Kui Eng Telah berbulan-bulan pun Hang mendahulunya pergi ke kota raja dengan maksud mencari dan membasmi pembesar jahat yang memerintahkan para kepala dusun memeras rakyat jelata dengan pajak berat Bagaimanakah nasib sutenya itu? Kalau sampai terjadi sesuatu atas diri sutenya, bagaimana dia akan mempertanggungjawabkannya terhadap suhunya? Sebagai saudara tertua, dia berkewajiban menjaga sute dan semuanya Akan tetapi sekarang, sutenya itu bahkan pergi karena patah hati dan karena hendak mengalah terhadap dia dalam soal perjodohannya dengan Kui Eng Dan kemanakah perginya Kui Eng? Beng Hong menjadi khawatir sekali dan dia mengambil keputusan untuk mencari Bun Hong dan apabila sudah bertemu, sutenya itu akan diajaknya untuk mencari Kui Eng Betapapun juga, dia harus meyakinkan kedua orang itu bahwa biarpun pinangannya ditolak oleh Kui Eng Namun dia tidak menaruh ganjalan di hatinya, tidak menyesal dan dia menganggap mereka berdua tetap sebagai adik sendiri Dengan pikiran ini, Beng Hong menjadi bersemangat dan dia melakukan perjalanan dengan cepat menuju ke kota raja Setelah bersama-sama dengan Pak Bilajin menyerbu ke sarang gerombolan kipas sitang dan berhasil mengobrak abrik sarang penjahat-penjahat itu, Kui Eng lalu pergi menuju ke kota raja Dia ingin menyusul Ang Mintek, pemuda pelajar yang tampan dan halus itu yang telah menarik hatinya dan menjatuhkan keangkuhan dan kekerasan hatinya Seperti juga Bun Hong begitu memasuki kota raja, Kui Eng merasa kagum sekali melihat bangunan-bangunan raksasa yang serba idah dan megah memenuhi kota Belum pernah selama hidupnya dia menyaksikan gedung-gedung yang demikian indah dan toko-toko yang demikian banyak, penuh memperdagangkan bermacam-macam barang Dia berjalan-jalan mengagumi semua keindahan itu dan berpikir alangkah sukarnya mencari orang di dalam kota yang besar dan banyak penduduknya ini Diam-diam dia memikirkan keadaan Bun Hong Dimanakah adanya suhengnya itu sekarang? Akan tetapi hanya sebentar saja dia teringat akan Bun Hong, karena pikirannya segera penuh dengan bayangan lain Bayangan seorang pemuda yang halus budi, bayangan Ang Mintek Cinta asmara memang luar biasa anehnya Mengapa kita tertarik kepada seseorang sedemikian rupa tanpa kita sendiri mengetahui kenapa demikian? Kenapa justru si dia itulah yang selalu terbayang oleh kita, yang selalu memenuhi hati kita, yang selalu ingin kita dekati dan mendatangkan rindu dendam yang menyiksa kalau kita berpisah dari dekatnya? Mengapa? Kui Eng sendiri tidak mengerti mengapa dia demikian tertarik kepada Mintek Mungkin kesan pertama kali yang menggores hatinya adalah sikap Mintek yang demikian gagah berani, padahal dia tahu bahwa pemuda itu adalah seorang sastrawan yang jasmaninya lemah Justru di dalam kelemahan badan akan tetapi diimbangi kekuatan semangatnya itulah yang amat mengagumkan hatinya, dan tentu saja ditambah pula oleh wajah pemuda itu yang baginya Nampak demikian tampan, mengagumkan dan setiap gerak geriknya membawa daya tarik istimewa baginya Memang cinta Asmara amat aneh dan mengandung penuh rahasia Dia harus mencari Mintek Dia harus dapat segera bertemu dengan pemuda itu Akan tetapi ada pula rasa malu yang membuat jantungnya berdebar kalau dia membayangkan betapa nanti kalau dia sudah berhadapan dengan pemuda itu Apa yang akan dikatakannya? Untuk mencari Mintek tidaklah sukar karena pemuda itu telah memberitahukan bahwa selama tinggal di kota raja, Ang Mintek akan tinggal di rumah seorang pamannya yang membuka sebuah toko obat Nama toko obat itu adalah Yoko Antong Pertama-tama kui yang mencari sebuah kamar di rumah penginapan, dan setelah membersihkan diri, berganti pakaian bersih, keluarlah dia dari rumah penginapan itu untuk mencari toko obat Yoko Antong Dengan mudah dia bisa memperoleh keterangan dari orang-orang di mana letak toko itu dan segera dia menuju ke tempat itu dengan jantung berdebar tegang Dan kebetulan sekali ketika dia tiba di toko obat Yoko Antong yang cukup besar, dia melihat Mintek sendiri beserta kedua orang kawannya sedang bercakap-cakap di ruangan depan Mintek segera melihatnya dan dengan girang pemuda itu bangkit berdiri dan berlari keluar Kui li hiap tegurnya dengan wajah berseri, sedangkan Li Kang Chuan dan Li Kang Po juga memburu keluar ketika mengenal darah pendekar yang menjadi penolong mereka itu Tanpa disadarinya sendiri, wajah kui yang berubah merah, berseri-seri dan sinar matanya penuh kegembiraan Dia cepat menjura membalas pemberian hormat mereka sambil berkata, Semwi Kong Chu, apakah Semwi baik-baik saja dan sudah berhasilkah ujian yang Semwi tempuh? Kui li hiap, silakan masuk dan duduk di dalam, di sana kita dapat bercakap-cakap dengan leluasa Kata Mintek dengan suara yang tenang, halus dan sopan kui yang mengucapkan terima kasih dan mereka lalu masuk ke dalam toko obat itu Di mana mereka disambut oleh Paman Mintek, seorang setengah tua yang peramah dan yang memandang kepada kui yang dengan heran dan kagum Silahku, inilah kui yang li hiap yang gagah perkasa, penolong kami yang sering ku ceritakan kepada Paman itu, kata Mintek kepada Pamannya Orang tua itu segera mengangkat kedua tangan ke depan dada memberi hormat sambil tersenyum ramah Ah, kiranya kui li hiap yang datang Sudah lama saya mendengar nama li hiap yang gagah dari keponakan saya Silakan duduk, li hiap katanya dan kui yang cepat membalas penghormatan itu Keponakanmu terlalu melebih-lebihkan saja katanya merendah Setelah mengambil tempat duduk, Mintek dengan gembira lalu menceritakan bahwa dia telah lulus dalam ujian dengan baik dan mendapat gelar si Yucay Mendengar ini, kui yang segera menyatakan kegembiraannya, bangkit berdiri dan berkata sambil merangkap kedua tangan Kiong hai, selamat, Ang Kongcu Memang aku sudah menduga bahwa kau tentu akan lulus Kemudian kui yang mendengar bahwa kedua orang saudara li itu tidak lulus Dan kedua orang muda itu mengambil keputusan untuk tinggal beberapa lama lagi di kota raja Di mana mereka mempunyai seorang bibi yang menikah dengan seorang pembesar Sehingga mereka dapat melanjutkan pelajaran mereka dan akan mengulangi penempuhan ujian tahun depan Ada pun Mintek menyatakan bahwa pemuda ini besok pagi akan kembali ke dusunnya Mendengar penuturan Ini, tanpa ragu-ragu lagi kui yang berkata di luar kesadarannya Seolah-olah semua yang dikatakan itu bukan kehendaknya Melainkan menurut dorongan hati yang muncul secara tiba-tiba Ang Kongcu, kalau begitu kebetulan sekali Aku sendiri pun tidak mempunyai keperluan sesuatu di kota raja ini Dan hendak melanjutkan perjalananku Kalau sekiranya kau tidak keberatan Kita boleh mengadakan perjalanan bersama Sebagai seorang darah yang gagah perkasa, sederhana dan berhati polos Kui yang tidak bisa berpura-pura lagi dan dia mengucapkan kata-kata itu yang keluar langsung dari hatinya Tidak demikian halnya dengan Mintek Seorang pemuda pelajar yang semenjak kecil telah digembleng dengan peraturan dan diharuskan menjaga teguh kesopanan Wajahnya menjadi merah sekali ketika dia mendengar ajakan ini Dan biarpun hatinya merasa girang karena melakukan perjalanan bersama seorang darah pendekar seperti ini Dia tidak usah takut lagi akan segala rintangan di jalan Namun pada lahirnya dia hanya tersenyum dan menjura terima kasih banyak Nih hiap Aku hanya akan mengganggumu saja Kita sudah menjadi kawan baik Mengapa harus bersikap sungkan-sungkan lagi kata Kui Eng Dan kedua orang saudara Li juga membenarkan ucapan ini Terus terang saja, Nih hiap Kata Kang Chuan sebelum engkau muncul tadi Kami bertiga memang sedang membicarakan tentang Nih hiap Ang Heng menyatakan kekhawatirannya tentang perjalanannya besok pagi Dan tadi dia berkata kalau saja mempunyai seorang kawan seperjalanan seperti Kui Lih hiap Maka akan amanlah perasaan hatinya Nah, Ang Heng, sekarang Kui Lih hiap telah muncul dan kebetulan sekali besok juga hendak melanjutkan perjalanan keluar dari kota raja Bukankah hal ini merupakan jodoh namanya? Maksudku, jodoh untuk melakukan perjalanan bersama tentu saja kedua orang saudara Li itu tertawa dan Mintek bersama Kui Eng juga tersenyum untuk menghilangkan rasa malu-malu yang timbul dalam hati mereka oleh godaan itu Pada keesokan harinya, Mintek dan Kui Eng berangkat meninggalkan kota raja untuk pergi ke Kiciu, tempat tinggal Ang Mintek Mereka berdua naik kuda yang disediakan oleh Paman Mintek dan mereka menjalankan kuda mereka dengan perlahan keluar dari pintu gerbang kota di sebelah selatan Biarpun mulutnya tidak mengatakan sesuatu, namun jantung Kui Eng berdebar tegang dan penuh kegembiraan yang luar biasa Sama sekali dia tidak ingat lagi kepada suheng-suhengnya dan seluruh perhatiannya hanya ditujukan kepada pemuda yang halus budi dan yang kini menunggang kuda berendeng di sampingnya itu Baru saja mereka keluar dari pintu gerbang kota raja, tiba-tiba dari depan datang seorang penunggang kuda yang membalapkan kudanya cepat sekali Orang itu berbaju biru dan masih muda, akan tetapi oleh karena dia melarikan kudanya dengan cepat sehingga debu mengebul di kiri kanannya Maka wajahnya tidak nampak nyata ketika dia lewat berpapasan dengan Kui Eng dan Mintek Akan tetapi Kui Eng yang memiliki pandang mata, tajam itu dapat melihat betapa orang itu menoleh dan memandang ke arahnya dan dia merasa seperti mengenal wajah orang itu Hanya dia tidak begitu memperhatikan dan karena wajah orang itu tertutup debu mengebul maka dia pun hanya melihat sekelebatan saja dan selanjutnya dia sama sekali tidak memikirkannya lagi Melainkan melanjutkan perjalanannya bersama Mintek Sungguh terasa betapa bedanya perjalanan sekali ini dibandingkan dengan perjalanan ketika dia memasuki kota raja seorang diri Kini segalanya nampak indah dalam pandang matanya Langit nampak cerah dan segala sesuatu kelihatan berarti dan menarik Bahkan batu-batu di atas jalan, tumbuh-tumbuhan di kanan-kiri jalan, gunung yang membeyang di kejauhan semua kelihatan berseri dan indah Tentu saja Kui Eng sudah pasti tidak akan bersikap acuh-ta'acuh seperti itu kalau saja dia mengetahui bahwa penunggang kuda yang membalapkan kudanya tadi bukan lain adalah Bun Hong Sebetulnya, perpisahan antara Kui Eng dan Suhengnya itu, biarpun sudah berjalan cukup lama, kurang lebih sebelas bulan lamanya, kiranya belum cukup lama bagi Kui Eng untuk melupakan wajah Suhengnya Soalnya adalah karena perhatiannya sebagian besar dicurahkan kepada pemuda yang menunggang kuda di sampingnya, maka dia seolah-olah tidak begitu memperhatikan lagi manusia-manusia lain Laki-laki muda yang membalapkan kudanya tadi memang benar adalah Tan Bun Hong, kakak seperguruan pendekar wanita itu Seperti telah diceritakan di bagian depan, untuk menyelamatkan keluarga Pangeran Song Pendekar muda ini telah dinikahkan dengan putri sulung Pangeran itu, yang bernama Song Kim Buye, seorang darabangsawan yang cantik jelita Bahkan sebulan yang lalu, Song Kim Buye telah melahirkan seorang anak laki-laki Sebagai mantu seorang Pangeran, suami seorang putri bangsawan yang cantik jelita dan yang dalam waktu kurang dari setahun telah dianugerahi seorang putra Sudah sepatutnya kalau Bun Hong berbahagia Akan tetapi kenyataannya sama sekali tidak demikian Tidak, Bun Hong tidak merasa bahagia hidupnya nampak makmur, mulia dan terhormat Bernang di lautan kemawahan dan kehormatan Namun tetap saja Bun Hong tidak merasa bahagia betapapun cantik istrinya yang amat mencintanya itu Namun dia tidak dapat melupakan Kui Eng dan di dalam hatinya tidak terdapat rasa cinta seperti yang dirasakan terhadap Kui Eng Dia tidak mempunyai rasa cinta seperti itu terhadap Kim Buye Dan setelah menjadi mantu Pangeran Song, dia merasa seolah-olah terikat kaki tangannya Memang, seluruh manusia di dunia mendambakan kebahagiaan, mengejar kebahagiaan dan sudah tentu semua itu takkan ada hasilnya Kebahagiaan tidak dapat dikejar, tidak dapat ditangkap lalu disimpan sebagai milik kita Bahkan kebahagiaan tidak dapat dirasakan, dikunyah-kunyah dan dinikmati seperti kalau kita menikmati kesenangan Yang biasanya kita anggap kebahagiaan itu tak lain hanyalah kesenangan belaka Dan kesenangan itu hanya selewat saja dan segera tempatnya digantikan oleh kesusahan karena senang dan susah adalah saudara kembar yang tak terpisahkan Kebahagiaan tidak dapat dikenang, diingat-ingat, seperti kesenangan Kesenangan adalah buatan pikiran yang mengingat-ingat dan mengenang sesuatu, suatu pengalaman, baru pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain Pengalaman yang menyenangkan ini dikenang, diingat-ingat, digambarkan, dibayangkan sebagai suatu kesenangan yang lalu dikejar dan dicari Memang tidak mustahil kita dapat mengejar dan menangkap kesenangan ini, lalu kita nikmati, akan tetapi setelah terdapat, tentu akan timbul kebosanan karena keinginan sudah mendesak lagi untuk mencari yang lebih nikmat daripada itu Dan kesenangan juga menimbulkan rasa takut, takut akan kehilangan yang menyenangkan itu Kesenangan menimbulkan kedukaan, yaitu duka kalau sampai kehilangan yang menyenangkan itu Kesenangan yang dikejar-kejar juga menimbulkan kecewa, yaitu kalau tidak terdapat yang dikejar, atau kalau yang dikejar itu ternyata tidak begitu menyenangkan seperti ketika dibayangkan, dan selanjutnya Pendeknya, kesenangan hanyalah barang hampa yang hanya indah nampaknya sebelum terpegang, selagi dikejar-kejar, akan tetapi setelah dapat, tidak begitu indah lagi karena kita selalu membanding-banding Kita selalu dipermainkan oleh pikiran kita yang tidak puas akan yang begini akan tetapi selalu menghendaki yang begitu, yaitu yang tidak ada Kebahagiaan adalah keadaan di mana tidak terdapat rasa takut, tidak terdapat duka, tidak terdapat rasa kecewa, tidak Terdapat keinginan mengejar Seperti cinta kasih, maka kebahagiaan hanya pada saat ini, terdapat apa adanya dan bukan merupakan suatu hasil dari pemikiran Kebahagiaan sudah memenuhi jagad raya bagi siapa yang tidak membutuhkan apa-apa, tidak mengejar apa-apa, tidak mencari apa-apa Kebahagiaan ada pada setiap saat, akan tetapi begitu hal itu dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan dan ingin dipertahankan, ingin dinikmati lagi Maka itu bukanlah kebahagiaan lagi namanya, melainkan kesenangan dan dengan munculnya kesenangan yang diciptakan oleh pikiran itu maka lahir pula lah kecewa, takut, dan duka Demikian pula halnya dengan Bun Hong Dia tidak merasa berbahagia karena hatinya ingin sesuatu yang lain daripada apa adanya Dia tidak puas dengan keadaannya pada saat itu, dia menginginkan suatu yang tidak ada, yaitu diri Kui Eng dan sebagainya Maka sudah tentu saja timbul kekecewaan dan penyesalan Membanding-bandingkan hanya akan menimbulkan dua hal, yaitu kesombongan atau iri hati Kalau merasa diri sendiri lebih, timbulah kesombongan Sebaliknya kalau dalam perbandingan itu merasa diri sendiri kurang dan kalah, maka selain kekecewaan dan penyesalan, juga melahirkan iri hati Bun Hong merasa dirinya seperti terikat ketika dia menjadi mantu pangeran Song Rasa bencinya terhadap Tio Taikam terpaksa harus diakubur dalam lubuk hatinya Bahkan dia dipaksa oleh kedudukannya untuk mengadakan pertemuan dan perkenalan Beramah-tamah dengan para pembesar yang tidak disukainya itu Bun Hong merasa kecewa sekali dan merasa betapa hidupnya sama sekali tidak ada gunanya Tadinya dia menuju ke kota raja dengan maksud membasmi pembesar yang kejam dan yang memeras rakyat dan bertindak sewenang-wenang Hendak menyelidiki siapa orangnya yang berdiri di belakang Layar dan yang memegang gagang camruk yang menyiksa rakyat Setelah dia tahu bahwa orang itu adalah Tio Taikam Kini dia tidak berdaya umuk menunaikan tugasnya Bahkan dia mengikat diri dengan pernikahan Menjadi mantu pangeran Song yang harus berbaik dengan para pembesar Termasuk tentu saja Tio Taikam itu Tidak berani bertindak oleh karena hal ini tentu akan membahayakan keselamatan sekeluarga ayah mertuanya Sering kali Bun Hong termenung dan hanya merasa rindu sekali untuk pergi merantau dan melakukan perjalanan sebagai seorang pendekar Menolong orang-orang yang menderita dan menentang orang-orang jahat yang mengganggu manusia lain Melakukan semua wajangan dari gurunya Juga dia merasa rindu sekali kepada Kui Eng dan Beng Hong yang diduganya tentu telah menjadi suami istri atau setidaknya tentu telah bertunangan Akan tetapi ketika dia menyatakan keinginannya untuk merantau ini Pangeran Song berkata dengan suara halus dan yang tentu saja membuat Bun Hong tak mampu menjawab Mantuku, pikirlah baik-baik Engkau telah menjadi suami Kim Wee bahkan telah mendapat kurnia seorang putera Mengapa engkau masih hendak melakukan perantauan seperti seorang yang masih belum berkeluarga saja? Hidup merantau banyak bahayanya, bagaimana kalau terjadi sesuatu denganmu di perantauan? Apakah hal itu tidak akan membuat istrimu berduka? Juga, kalau sampai terlihat orang bahwa mantu bendahara kaisar hidup sebagai seorang perantau dan petualang Apakah akan kata orang? Bun Hong, demi kebaikan kita sekeluarga, harap kau batalkan niatmu itu dan apabila engkau ingin sekali-kali melakukan perjalanan keluar kota Boleh saja engkau menunggang kuda keluar kota, asal jangan menimbulkan keributan dan tidak bermalam di tempat lain Demikianlah, untuk menghibur hatinya, seringkali Bun Hong menunggang kuda keluar kota raja Istrinya tahu akan hal ini dan maklum pula bahwa suaminya tidak mencintanya Akan tetapi Song Kim Bwee tidak menyatakan apa-apa Dia maklum bahwa pernikahannya dengan Bun Hong terjadi karena terpaksa Dan untuk menolong keselamatan keluarga Song Untuk menghilangkan kecurigaan Tio Taikam yang selalu mengincar kesalahan pembesar lain untuk dijerumuskan ke dalam jurang kewancuran Apalagi Pangeran Song merupakan seorang pembesar yang paling berani menentang kekuasaan Tio Taikam Untuk semua itulah Bun Hong menjadi suaminya, maka biarpun dia amat mencinta suaminya itu Dia pun tidak menyalahkan Bun Hong kalau suami yang dicintai yaitu sebaliknya tidak mencintanya Betapapun juga, sikap Bun Hong terhadapnya amat baik dan cukup mesra Maka dia pun tidak berani mengharapkan lebih dari itu Sungguh pun kadang-kadang kenyataan ini memancing air matanya di waktu dia duduk seorang diri Pada pagi hari itu, ketika Bun Hong baru saja pulang dari melancong dan membalapkan kudanya Tiba-tiba dia melihat Kui Eng bersama orang pemuda tampan, naik kuda berdua dan bercakap-cakap Bun Hong merasa girang sekali akan tetapi juga merasa heran mengapa semuanya itu melakukan perjalanan bersama seorang pemuda yang sama sekali tidak dikenalnya Kalau dia melihat Kui Eng melakukan perjalanan bersama Beng Hong, tentu dia akan segera melompat turun dan menghampiri mereka dengan hati girang Akan tetapi, ketika dia melihat Kui Eng bersama seorang pemuda lain, dia menjadi heran dan pura-pura tidak melihat mereka, bahkan mempercepat larinya kuda Setelah jauh, dia menghentikan kudanya dengan jantung bergebar Pertemuannya kembali dengan Kui Eng menimbulkan kegembiraan luar biasa dan juga ketegangan Perasaan hatinya terhadap semuanya ini terasa makin renengganggu hati dan pikirannya Sementara itu, Mintek dan Kui Eng melanjutkan perjalanan mereka dengan gembira Mintek merasa girang sekali dapat melakukan perjalanan bersama gadis yang gagah perkasa ini Yang selalu bersikap ramah-tamah kepadanya sehingga dia merasa seolah-olah gadis ini adalah seorang sahabat lamanya Atau bahkan seperti seorang saudaranya sendiri Di lain pihak, Kui Eng tentu saja merasa gembira dapat melakukan perjalanan bersama pemuda yang dikaguminya Dan yang diam-diam telah menundukkan hatinya itu Mintek mempunyai pengetahuan yang luas sekali mengenai tempat-tempat yang dilalui mereka Karena pemuda ini telah mempelajari ilmu bumi dan tahu akan sejarah yang ada hubungannya dengan gunung-gunung Dan tempat-tempat yang menarik Tiada hentinya dia menceritakan tentang suatu tempat yang mereka lalui Sehingga tentu saja Kui Eng merasa gembira sekali mendengar ceritanya itu Sore hari itu mereka bermalam di sebuah dusun, menyewa dua buah kamar dalam rumah penginapan yang hanya ada sebuah di dusun itu Malam itu terang bulan dan cuaca indah sekali Melihat keindahan suasana malam, Mintek dan Kui Eng keluar berjalan-jalan dan melihat ke arah sebuah bukit Di mana terdapat sebuah menara yang tinggi Mintek dan Kui Eng duduk di tepi sawah Memandang ke arah bukit itu dan Mintek lalu menceritakan suatu kisah kuno tentang menara itu Di mana menurut Dongeng, dulu pernah seorang puteri dikurung di sana Oleh karena puteri itu menolak untuk dikawinkan dengan seorang pangeran Kui Eng mendengarkan cerita itu dan merasa terharu sekali karena pandainya Mintek merangkai kata-kata dalam ceritanya Ada sebuah lagu tentang peristiwa sedih itu, kata Mintek Kalau kau suka aku akan menyanyikan dan mainkan lagu itu dengan suling Lihiyap, ah, setelah kita menjadi sahabat, mengapa kasungkan sekali dan masih menyebutku Lihiyap segala, Kongcu? Juga Tidak enak diketahui orang bahwa aku adalah seorang wanita Kang O yang kasar, ah, maaf Baiklah, Nona Mulai sekarang aku akan menyebutmu Nona saja Kala Mintek sambil tersenyum dan mengeluarkan sebatang suling yang tadi diselitkan di pinggang, di balik bajunya Airh, kiranya engkau pandai pula meniup suling Angkong cu kata Kui Eng sambil nemandang dengan macu berseri dan mulut tersenyum Pandai sih tidak, akan tetapi sekedar memperlengkap dongeng tentang putri itu Biarlah kumainkan lagunya untukmu, Nona Jawabnya merendah dan tak lama kemudian di bawah sinar bulan purnama yang cerah dan sejuk Suasana sunyi itu terisi oleh alunan nada tiupan suling yang merdu Lagu yang dimainkan oleh Mintek itu terdengar sedih sekali Setelah lagu itu habis, pemuda itu lalu menyanyikan lagunya Dan ternyata bahwa pemuda itu memang pandai sekali bersuling dan bernyanyi Suaranya pun halus dan merdu Lagunya sedih dan menceritakan betapa putri yang tidak mau dipaksa kawin itu dikeram di dalam menara Sehingga akhirnya meninggal dunia karena dokanastapa Kui Eng memandang dengan dengong, seluruh perhatiannya terbetot dan pandang matanya seperti tergantung dan melekat kepada gerak bibir pemuda itu Setelah Mintek selesai bernyanyi dan udara yang tadinya asik dengan suara-suara merdu itu kini menjadi kosong dan hening lagi Kui Eng memandang kepada pemuda itu dengan basah dan dia berkata Ah, Angkong Cu, tidak aku sangka bahwa engkau sepandai itu Dia mengusap matanya yang basah dan diam-diam Kui Eng merasa terkejut sendiri mengapa sebuah nyanyian saja mampu memancing keluar air mata Engkau memuji saja Kui, Socia Kepandaian kampungan yang tidak ada harganya Hanya karena kegembiraanku saja Maka aku sampai berani melupakan kebodohanku dan meniup suling serta bernyanyi Kalau ada orang lain di sini pasti aku tidak akan berani melakukannya Akan takut ditertawakan orang Angkong Cu, mengapa engkau menjadi gembira Tiba-tiba Kui Eng bertanya Mukanya menunduk Akan tetapi sepasang matanya mengerling dari bawah dengan sinar tajam sekali Ang Mintek memandangnya dan menjawab Nona, engkau adalah seorang yang amat baik Budi dan aku merasa berbahagia sekali mendapatkan seorang kawan seperti engkau Engkau mengingatkan aku kepada seorang Kui Eng mengangkat muka memandang Mengingatkan kepada siapa Kong Cu Kepada seorang yang amat dekat di hatiku Siapakah dia akan tetapi Mintek tidak menjawab Hanya menyimpangkan pembicaraan itu dengan ucapan perlahan Kalau saja engkau seorang pria Tentu akan kuajak mengangkat saudara Engkau baik sekali seperti seorang saudara sendiri bagiku Kui Eng nam saja dan jantungnya bergebar Apakah pemuda ini juga mencintanya? Akan tetapi Kalau mencinta Mengapa pemuda ini ingin mengangkat saudara dengan dia? Darah ini menjadi bingung Dalam hal ilmu silat Boleh jadi Kui Eng adalah seorang pendekar wanita yang lihai Akan tetapi mengenai likaliku cinta Dia masih hijau dan tidak mudah menangkap apa yang dikatakan oleh pemuda itu Dia menduga-duga dan menjadi biregung sendiri Kui Syo Chia Hari telah larut malam Mari kita kembali Besok kita melanjutkan perjalanan pagi-pagi Agar dapat sampai ke Kiciu dalam waktu tiga hari Kui Eng yang sedang termenung menjawab Angkong Chu Kau kembalilah dulu Aku ingin duduk seorang diri di sini untuk beberapa lama lagi Baiklah Akan tetapi jangan terlalu lama Nona Biarpun udara terang dan hawanya sejuk Akan tetapi lama berada di luar Kau akan dapat terkena angin dan kurang baik bagi kesehatanmu Pemuda itu lalu meninggalkan Kui Eng Berjalan seorang diri kembali ke rumah penginapan yang tidak berapa jauh letaknya dari tempat itu Kui Eng masih duduk termenung dan bermacam-macam pikiran timbul di dalam benaknya Tidak dapat diragukan lagi Dia merasa jatuh cinta kepada pemuda yang halus dan sopan itu Ingin sekali dia menanyakan riwayat pemuda itu Untuk mengetahui keadaannya akan tetapi dia merasa sangsi apakah pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak akan melanggar batas kesopanan Kepada seorang pemuda seperti kedua suhengnya yang belum dan tidak terlalu terikat dengan segala macam peradatan dan sopan santun Dia tidak akan merasa ragu-ragu lagi Akan tetapi Ang Minpek adalah seorang pemuda yang lain lagi sifatnya Dia seorang yang terpelajar tinggi dan mengutamakan sopan santun Sehingga dia tidak berani bersikap sembarangan dan selalu menjaga diri agar jangan sampai dianggap sebagai seorang gadis liar oleh Minpek Tiba-tiba dia mendengar suara kaki di sebelah belakangnya dan terdengar suara memanggilnya dengan suara lirih Sumoy, Kui Eng cepat melompat berdiri dan membalikan tubuhnya Ternyata Bun Hang telah berdiri di depannya Ji Su Heng Kui Eng berseru dengan girang sekali Ah, kalau begitu, tentu engkau penunggang kuda yang membalap tadi, bukan benar, Sumoy Dan dimanakah adanya tunanganmu? Terbelalak Mat Cukui Eng mendengar pertanyaan ini Akan tetapi oleh karena semenjak dahulu sudah sering kali dan sudah biasa Bun Hang berkelakar dan menggodanya Maka dia menjawab sambil tertawa Su Heng, masa datang-datang kau hendak menggoda aku? Tunangan mana yang kau maksudkan? Aku tidak menggoda dan juga tidak berkelakar, Sumoy Bukankah kau sudah bertunangan dengan Su Heng? Maksudmu dengan TWA Su Heng? Ah, jangan kau bicara yang bukan-bukan, Ji Su Heng kata Kui Eng Akan tetapi wajahnya berubah merah Apa tanda tanya? Betul-betul engkau tidak bertunangan dengan Su Heng? Tanya Bun Hang sambil melangkah maju dan mendengar betapa suara Bun Hang mengandung getaran aneh Kui Eng memandang dengan heran Ji Su Heng, siapakah yang bertunangan? Aku tidak pernah bertunangan dengan siapapun, betulkah? Bukankah? Su Heng, dulu telah meminangmu Memang ibunya meminangku, akan tetapi Kau menolaknya Sumoy, jawablah kau, kau menolak pinangannya Kui Eng memandang makin terheran-heran Eh, kenapakah kau, Ji Su Heng? Memang benar aku telah menolaknya kau Kau tidak mencinta Su Heng Sumoy kini merahlah wajah Kui Eng dan sinar matanya mulai memperlihatkan kemarahan Ji Su Heng, ingatlah, kau mengajukan pertanyaan yang bukan-bukan Sikapmu ini tidak semestinya setelah kita saling berpisah selama setahun dan baru bertemu sekarang Akan tetapi, dengan wajah pucat dan bibir gemetar Bun Hang melangkah majunada suaranya amat mendesak Jawablah, Sumoy, jawablah apakah engkau tidak mencinta TWA Su Heng Kui Eng memandang dengan terbelalak Wajah Su Hengnya itu di bawah sinar bulan purnama nampak pucat mengerikan Seperti orang yang sakit keras Saking tegang dan heran batinya Dia tidak mampu menjawab hanya nenggelengkan kepala berkali-kali dan menarik napas panjang Tiba-tiba Bun Hang menjatuhkan dirinya berlutut di depan Kui Eng sehingga darah itu menjadi kaget dan heran sekali Lalu melangkah mundur Sumoy, Sumoy, ah, kalau ku ketahui hal itu Kalau aku tahu bahwa engkau menolak pinangan Su Heng Bahwa engkau tidak cinta kepadanya Ah karena sejak kecil dia telah hidup di dekat Bun Hang Maka timbulah kekhawatiran di dalam hati Kui Eng Hubungannya dengan Bun Hang sudah seperti kakak dan adik kandung saja Maka melihat keadaan Su Hengnya ini Kui Eng cepat melangkah maju lagi dan memegang pundak Bun Hang Ditariknya pemuda itu berdiri dan gadis itu menatap wajah Bun Hang dengan tajam penuh selidik Jisuh Heng, kenapa engkau? Kurang lebih setahun kita tidak saling jumpa dan engkau telah berkrobah sekali Mengapa kau begini pucat dan gelisah? Apa yang telah terjadi? Tanda tanya Sumoy, kalau saja aku tahu Ah, biarlah sekarang saja kuakui semuanya Sumoy, dengarlah baik-baik Sudah semenjak kita berada di puncak KWIHW Asan Sejak kita masih kecil aku, aku telah mencintamu Sumoy, aku mencintamu dan selalu merindukanmu Mengharapkan setiap saat untuk melihat api cinta terpancar dari matamu Mengharapkan engkau membalas perasaanku Kemudian, kemudian aku mendengar percakapan antara Su Heng dan ibunya Bahwa ibunya hendak menjodohkan dia dengan engkau Aku lalu mengalah, aku pergi Karena takkan kuat hatiku melihat kau bertunangan dengan Su Heng Akan tetapi, aku rela, aku rela mengundurkan diri dan mengalah Aku terlalu mencinta engkau dan Su Heng Tidak dapat aku menghalangi kebahagiaan kalian Akan tetapi sekarang, ternyata kau tidak membalas cintanya Kalian tidak bertunangan Ya Tuhan, kalau aku tahu Aku akan mencintamu dengan seluruh jiwaku Akan tetapi aku sekarang telah terikat terat-terat Akan tetapi, Sumoy Aku akan melepaskan belenggu itu sekarang juga Aku cinta padamu, Sumoy Marilah kita pergi berdua ke alam bebas Menikmati hidup bersama Sumoy, aku cinta padamu Kembali Bun Hang menjatuhkan diri berlutut di depan Kuiheng Seperti orang yang telah berubah ingatan Memang semua yang dihadapinya dalam hidup serba mengecewakan hati Bun Hang Membuat pemuda ini seperti gila karena menyesal Semua sudah terlanjur dan dia ingin menjangkau hal-hal di luar jangkauannya Mengira bahwa yang dijangkaunya itu akan merubah kehidupannya yang dianggap penuh dengan kekecewaan itu Kini Kuiheng tidak membangunkannya Bahkan sejak tadi, darah yang mendengarkan pengakuan Bun Hang itu telah menjadi pucat sekali mukanya dan tubuhnya menjigil Kini dia malah melangkah mundur dua tindak dengan kaki terasa lemas, menjauhi suhengnya Ji Suh Chen, suaranya gemetar, kedua kakinya menggigil, wajahnya pucat Jangan, jangan bersikap demikian tanda seru Sumoy, aku cinta padamu Bun Hang berbisik, menyembah, nyembah dan mengangkat mukanya yang tampan Yang ditimpa cahaya sinar lembut dari bulan purnama Wajah yang pucat dan sinar mati yang penuh permohonan Mengharapkan kasehan orang Tidak, suheng Kau tidak cinta padaku Hubungan antara kita adalah sebagai kakak dan adik Aku tidak bisa membalas Cintamu dan tidak mungkin menjadi jodohmu Jawaban ini diucapkan dengan suara tegas karena darah ini teringat kepada Mintek Pemuda yang benar-benar dicintanya itu Buhang mengangkat mukanya yang pucat dan dari sepasang matanya menyambar keluar pandang mati yang tajam Tiba-tiba dia melompat berdiri dan sikapnya menakutkan dengan wajahnya yang pucat dan matanya yang kemerahan Sumoy, kalau begitu kau, kau mencintai pemuda kutubuku itu Marahlah hatiku yang mendengar Mintek yang tidak bersalah apa-apa di mati kutubuku Andai kata benar, kau peduli apakah jawabnya sambil membalas pandang mati suhengnya dengan tajam dan sikapnya penuh tantangan Apa? Haha, tidak mungkin Kau, sumoy ku yang gagah perkasa ini, mencintai seorang kutubuku yang mengangkat penas saja hampir tidak kuat Tidak mungkin itu dan tidak boleh Aku akan melarangnya, lebih baik ku bunuh saja kutubuku itu Suji suheng ku yang membentak dengan suara penuh kemarahan Hatinya sebal sekali mendengar ucapan itu Sumoy, aku cinta padamu Kalau kau menikah dengan suheng, aku akan mengalah dengan hati rela Aku akan menghibur hatiku yang berdarah dan terluka dengan kenangan dan bayangan betapa engkau hidup berbahagia dengan suheng Akan tetapi, aku tidak tahan melihat seorang pria lain berdiri di sampingmu, menjadi suamimu Apalagi dia seorang cacing buku yang lemah Huh, akan ku bunuh dia Ji suheng Kau gila Agaknya kau telah kemasukan iblis Bunhang tertawa masam Memang, memang aku telah kemasukan iblis Untuk menolong keluarga baik-baik, aku terpaksa harus menikah dengan seorang yang tidak ku cinta Aku terbelenggu seumur hidupku, dan tidak ada kekuatan yang dapat mematahkan belenggu ini Kecuali engkau, Sumoy Apabila engkau sudi membalas cintaku, sekarang juga ku patahkan belenggu itu Dan biarpun di hadapan kita terbentang lautan api yang menghadang Akanku terjang bersama muji suheng cinta kasih tidak dapat dipaksakan Kau telah tersesat Bunhang tertawa geli, kemudian dia melompat pergi dari tempat itu dan terdengar suaranya mengancam Kau harus tinggalkan dia, cacing buku itu Kalau kau melanjutkan hubunganmu dengan dia, akan ku bunuh jahanam itu Sumoy ku yang hendak membantah akan tetapi bayangan suhengnya telah lenyap di telan kegelapan bayangan-bayangan pohon Ku yang berdiri bagaikan patung di tempat itu Masih belum lenyap keheranan dan terkejutnya melihat betapa bunhang muncul dalam keadaan seperti itu Tiba-tiba saja keluarlah air matanya Semenjak dulu dia suka kepada ji suhengnya ini yang pandai berkelakar dan suka menggodanya, juga pandai menghiburnya Bahkan, semenjak kecil, seperti juga tewe asuhengnya, bunhang seringkali menolongnya, mencarikan buah-buah yang lezat, mencarikan bunga, bunga yang indah Bunhang melarang dia bergaul dengan mintek Tiba-tiba merahlah wajah ku yang, merah karena marah Siapa hendak melarangnya? Tidak ada iblis manapun yang akan dapat melarangnya Dia tidak takut akan ancaman bunhang Kalau ji suhengnya itu benar-benar telah gila dan hendak membunuh atau menyerang mintek, dialah yang akan membelahnya Dia tidak takut sedikit pun juga sungguh pun dia maklum akan kelihayaan ji suhengnya itu Dengan perlahan ku yang lalu berjalan kembali ke rumah penginapan itu Pada keesokan harinya, ketika mintek menegurnya dengan senyum manis dan bertanya mengapa wajahnya agak pucat dan muram Ku yang hanya tertawa saja dan tidak menceritakan sesuatu tentang pertemuannya Dengan bunhang, memang semalam dia tidak dapat tidur sama sekali, gelisah seorang diri di atas pembaringan di dalam kamar itu Mereka berdua lalu bersantap pagi, kemudian menunggang kuda melanjutkan perjalanan mereka Ku yang selalu bersikap waspada dan hatinya bersiap siaga menjaga segala kemungkinan yang timbul sebagai akibat ancaman ji suhengnya malam tadi Ketika mereka tiba di sebuah hutan yang sungi, terbuktilah bahwa ancaman bunhang semalam tidak kosong belaka Karena di depan sana, di tengah jalan itu, nampak berdiri seorang pemuda yang memegang sebatang pedang di tangan kanan Dan pemuda ini bukan lain adalah bunhang Pakaian bunhang gagah sekali, seperti pakaian seorang pangeran muda Dan hal ini baru sekarang nampak oleh Ku yang karena semalam darah ini kurang memperhatikan pakaian suhengnya Ku yang dan Mintek menghentikan kuda mereka di depan pemuda itu dan Mintek memandang dengan penuh keheranan dan penuh perhatian Juga dia diam-diam merasa kagum kepada pemuda yang gagah dan tampan itu Menduga-duga siapa pemuda ini dan mengapa berdiri menghadang di tengah jalan dengan pedang di tangan Ji suheng, mengapa kau menghadang perjalanan kami terdengar Ku yang bertanya dengan suara tenang Mendengar ucapan darah ini, Mintek terkejut bukan main dan cepat dia turun dari atas kudanya dan menjura kepada bunhang Maafkan, si oute tidak tahu bahwa tai hiap adalah suheng dari kuili hiap Terimalah hormat dari Ang Mintek Akan tetapi, bunhang sama sekali tidak memperdulikan pemuda itu Bahkan dia lalu berkata kepada ku yang Semua sekali lagi ku minta, kau tinggalkan dia ini dan pergi bersamaku Atau aku terpaksa akan memenggal dulu batang lehernya Ku yang menjadi marah sekali dan cepat dia melompat turun dari atas punggung kudanya sambil mencabut pedangnya pula Suheng, suhu mengutus aku turun gunung untuk membasmi kejahatan Biarpun engka sendiri, kalau berlaku jahat dan sewenang-wenang, terpaksa akan ku tentang hem, bagus Kalau begitu, terpaksa aku akan membunuh cacing ini secepat kilat bunhang menggerakan pedangnya menyerang Mintek yang berdiri terlongong karena tidak tahu mengapa kedua orang saudara seperguruan ini begitu bertemu terus bertengkar Dan tidak tahu puya mengapa pemuda yang gagah itu datang, datang hendak membunuhnya Teranggak pandang macam mintek silau oleh percikan bunga api yang memancar keluar ketika pedang ku yang menyambar dan menangkis pedang bunhang Akan tetapi, setelah pedangnya ditangkis oleh sumuinya, bunhang tidak memperdulikan sumuinya Terus saja dia mengulangi serangannya ke arah mintek Keringet, i kembali Pedangnya terpental oleh tangkisan ku yang Bunhang mengulangi serangannya sampai tiga kali, akan tetapi tiga kali pula ku yang dapat menangkisnya Jisuheng Kalau kau tidak menarik kembali pedangmu, terpaksa aku akan menyerangmu Ku yang membentak marah Akan tetapi, bunhang menjawabnya dengan suara ketawa yang menyeramkan dan kembali dia sudah menerjang maju Menyerang dengan tusukan kilat ke dada mintek Pemuda ini terkejut dan hanya melangkah mundur dengan kaget Sekali ini, ku yang tidak dapat menahan sabarnya lagi Dan segera setelah dia menangkis tusukan ke arah dada pemuda Sastrawan itu dia pun cepat membalas dengan serangan kilat kepada Jisuhengnya Terangga kini bunhang terpaksa menangkis dan pemuda ini harus mencurahkan seluruh perhatiannya Karena semuanya itu telah menyerangnya dengan cepat sekali dan secara bertuli-tuli karena ku yang telah menjadi marah bukan main Segera dua orang kakak beradik seperguruan itu telah bertempur seru dan bayangan mereka lenyap di gulung sinar-sinar pedang yang berkera depan Akan tetapi, bunhang tidak pernah balas menyerang, hanya mengelap dan menangkis saja Sumoy, aku tak dapat mengganggumu, aku hanya ingin membunuh cacing itu saja Bunhang berkata sambil menangkis dua kali tusukan pedang beruntun dari sumoynya Tan bunhang ku yang membentak dengan sinar macu berapi Kau bisa membunuhnya selelah melewati mayatku Aha, begitukah? Kalau kau sudah begitu nekat, terpaksa aku harus membunuh kalian berdua Lebih baik melihat kau mati di ujung pedangku daripada melihat kau digandeng laki-laki lain Teriak bunhang dan kini dia pun membalas dengan serangan-serangan hebat Terjadilah perkelahian mati-matian yang amat hebat antara kedua saudara seperguruan ini Kekuatan mereka memang seimbang Sungguh pun bunhang menang tenaga dan keuletan Namun ku yang telah mendapat pengalaman berkelahi lebih banyak Dan memang sejak dulu di antara tiga orang murid Louisian Lojin itu Ku yang memiliki ginkang yang lebih tinggi sehingga gerakannya lebih gesit dan lebih cepat daripada gerakan bunhang Melihat perkelahian itu, mintek menjadi bingung bukan main Mendengar percakapan antara kedua orang muda itu tadi, maklumlah dia bahwa gara-gara perkelahian itu adalah dirinya sendiri Agaknya ku yang jatuh cinta kepadanya dan suhengnya itu merasa cemburu Dia terkejut bukan main Celaka Dia harus mencegah pertempuran itu Maka, berulang Ulang mintek berseru lantang, tai hiap Li hiap, berhentilah Dengarlah keteranganku akan tetapi Ku yang dan bunhang keduanya memiliki watak yang keras dan pantang mundur Maka seruan berkali-kali itu tidak mereka dengarkan dan mereka bahkan bertempur makin seru dan nekat Pada saat itu, dari jauh datang seorang laki-laki dengan jalan perlahan Akan tetapi ketika melihat pertempuran di depan itu, dia lalu berlari cepat sekali menghampiri Setelah dekat, orang itu berseru keras Sute Sumoi Apakah kalian sudah menjadi gila? Tahan orang ini bukan lain adalah Gan Benghan Setelah sembuh dari racun jarum akibat serangan Tek Potosu Benghan meninggalkan dusun Kiong Namteng dan pergi ke kota raja untuk mencari sutenya Tak disangkanya sama sekali bahwa dia akan bertemu dengan Sute dan semuanya di tempat itu dalam keadaan saling serang secara mati-matian Melihat betapa kedua orang itu tidak mau berhenti oleh teriakannya, Beng Hong lalu mencabut pedangnya dan melompat ke tengah medan pertempuran Menggerakkan senjatanya menangkis dan menahan sinar pedang kedua orang adik seperguruannya itu Teranggat, kering berhenti-berhenti Kalian orang-orang bodoh Mengapa saling serang seperti orang-orang gila Kui Eng berdiri dengan napas terengah-engah dan pedang dipegangnya erat-erat Sedangkan Bun Hong berdiri dengan daya penuh keringat, juga memegang pedang sambil memandang dengan muka pucat dan maceliar Dia, dia hendak membunuh Ang Kong Chu, kata Kui Eng kepada Beng Hong, hidungnya kembang kempis, matanya berapi-api penuh kemarahan Beng Hong memandang ke arah pemuda pelajar itu yang berdiri bengong dan bingung Siapakah dia, semua yang tanya Beng Hong Dia adalah, adalah sahabatku, jawab Kui Eng Beng Hong memandang tajam ke arah Bun Hong Sute, mengapa kau hendak membunuh dia? Bun Hong cemberut, kemarahannya masih bergolak Dia tidak membenci Mintek, bahkan tidak memperdulikan pemuda itu Pemuda itu tidak ada artinya baginya, kalau dia hendak membunuhnya hanya karena pemuda itu dipilih oleh Kui Eng Pemuda itu karena dekat dengan Kui Eng, dan siapapun orangnya yang didekati Kui Eng, tentu akan dibunuhnya Maka, pertanyaan Su Hengnya itu seperti tidak didengarnya karena baginya, membunuh atau tidak membunuh Su Yuchai itu tidaklah penting Su Heng, mengapa kau tidak jadi bertunangan dengan sumui? Pertanyaan itu diucapkannya keras-keras seperti orang mencela dan menegur sehingga Beng Hong menjadi heran dan terkejut sekali dan wajahnya berubah merah Mendengar Su Hengnya itu bicara seperti itu, di depan Kui Eng, bahkan di depan seorang pemuda asing, benar-benar amat mengejutkan sekali Su Heng, omonganmu ini sungguh tidak patut bentaknya Tidak patut katamu Dada Bun Hong terngah-engah karena menahan gelora hatinya yang penuh kemarahan Su Heng, kau tahu betapa perasaan hatiku terhadap sumui? Kita bertiga semenjak kecil bersama-sama, senasib sependeritaan Kalau sumui menjadi jodohmu, aku rela, aku mengalah, akan tetapi kalau sumui memilih laki-laki lain, aku tidak rela Sumui mencinta pemuda ini, maka dia harus kubunuh Kalau sumui menghalangi, biar kubunuh keduanya Sute, kau gila Tanda petik Kui Eng mengusap beberapa butir air mati yang menuruni kedua pipinya Bun Hong, kau manusia kejam Kau membuat malu kepada aku Mari kita bertanding mengadu jiwa Kui Eng melompat maju dan menyerang, akan tetapi Beng Hon menjegahnya Sumui, sabarlah dan serahkan urusan ini kepada aku Sebetulnya, apakah yang terjadi? Kui Eng memandang kepada Beng Hon dengan air mati masih membasai pipinya Su Heng, aku tidak bersalah apa-apa Aku hanya mengantar Ang Kong Chu yang hendak kembali ke dusunnya Tau-tau ji, Su Heng menghadang di sini dan hendak membunuh kami Beng Hon berpaling kepada Bun Hong dan I membentak Sute, jangan kau melanjutkan kesesatanmu itu Hubungan kita dengan Sumui hanyalah sebagai saudara seperguruan dan urusan pribadinya tidak boleh kita mencampurinya Ah, kau tidak tahu hatiku, kau tidak tahu penderitaanku Pendeknya, Sumui hanya boleh memilih antara kau atau aku, tidak boleh memilih orang lain Biar ku bunuh pemuda pucat itu teriak Bun Hong marah Kalau kau membelanya, Su Heng, terpaksa aku akan melawanmu Pula manusia sesat Beng Hon membentak marah Sumui, kau lanjutkanlah perjalananmu bersama Kong Chu ini Biar aku yang akan menghadapi Sute Sementara itu, Mintek yang mendengarkan semua ini menjadi pucat dan tubuhnya menjigil Sama sekali bukan karena takut, akan tetapi karena terharu Baru sekarang dia tahu bahwa tiga orang ini adalah saudara Saudara seperguruan yang tinggi ilmu kepandainya Dan karena kini mereka bertengkar karena dia Maka sudah tentu dia merasa bingung sekali Mendengar betapa Kui yang mencintanya, dia merasa terharu bukan main Mula-mula, darah itu yang hendak membelanya dengan taruhan nyawa Sampai melawan Su Heng sendiri, kini orang pertama Dari tiga orang bersaudara seperguruan itu pun hendak membelanya Kui Li Hiap Biarlah ku jelaskan kepada Su Hengmu, katanya Akan tetapi Kui yang telah melompat ke atas punggung kudanya dan berkata Ang Kong Chu, marilah kita pergi Terpaksa Mintek naik ke atas punggung kudanya pula dan ikut pergi dengan cepat menyusul Kui Yang yang telah mendahuluinya Bun Hao marah sekali Su Heng, kau tidak tahu betapa besar cintaku terhadap Sumoy Lebih baik aku mati di tanganmu daripada melihat Sumoy menjadi istri pemuda lemah dan pucat itu Kalau kau susul dia dan mengambil Sumoy sebagai istrimu, aku akan merasa bahagia dan rela Su Heng Akan tetapi, kalau kau membiarkan dia merendahkan diri dan menjadi jodoh pemuda itu Biar bagaimanapun juga, aku akan menghalanginya Sute, tidak aku sangka bahwa setelah berada di kota raja, engkau menjadi gila Perasaan hatimu terhadap semua yang kau namakan cinta itu sesungguhnya bukanlah cinta kasih yang sejati Melainkan cinta palsu yang diliputi nafsu semata Nafsu hendak menyenangkan dirimu sendiri Kau hendak membunuh pemuda pelajar yang tidak berdosa itu Baik, ada aku yang akan membelanya Kau Kedua matu Bun Hang yang sudah merah karena marahnya itu tiba-tiba mengeluarkan dua titik air mata Kau hendak melawan aku, Su Heng Kau apa boleh buat Lebih baik melihat saudaraku yang kukasihi mati daripada melihat dia hidup melakukan kejahatan Bun Hang berteriak keras dan menerjang maju mengirim tusukan dengan pedangnya Beng Hong menangkis dan keduanya lalu bertempur hebat Lebih seru dan lebih mati-matian daripada ketika Bun Hang bertempur melawan Kui Eng tadi Bun Hang memiliki kecepatan gerakan luar biasa dan pedangnya berkelebat menyambar-nyambar dengan ganasnya Biarpun dia masih kalah cepat kalau dibandingkan dengan Kui Eng Akan tetapi dibandingkan dengan Su Hengnya ini dia masih menang tinggi-tinggi ginkangnya Akan tetapi, Beng Hong yang waspada dan tenang dapat menghadapinya dengan baik dan mengembalikan setiap serangan sutenya karena memang dasar ilmu silat Beng Hong lebih matang daripada sutenya Kalau tadi, ketika Bun Hang bertempur melawan Kui Eng, mereka bergerak cepat seperti sepasang naga memperebutkan mustika dan gerakan mereka itu amat mirip Karena keduanya mengandalkan kecepatan, adalah kini pertempuran antara Bun Hang dan Beng Hong memperlihatkan gerakan yang amat berbeda di antara mereka Bun Hang bergerak gesit dan pedangnya menyambar ganas dan cepat, sedangkan gerakan Beng Hong tenang dan mantep, pedangnya membentuk gulungan sinar yang kokoh kuat Betapapun juga, ilmu pedang mereka bersumber dari satu dasar ilmu pedang, yaitu KWI Hoa Kiam Hoat Maka tentu saja mereka dapat mengembalikan setiap serangan dengan baik Mereka hanya mengandalkan keulatan dan kegesitan kaki tangan belaka dan kedua orang kakak beradik seperguruan ini tidak jauh bedanya dengan kalau mereka sedang berlatih ilmu pedang mereka Pantangan bagi orang yang sedang bertanding silat adalah perasaan takut, bimbang dan terutama sekali nafsu amarah Biarpun Bun Hang tidak merasa takut, akan tetapi menghadapi Beng Hong dia merasa bimbang dan kehilangan sebagian kepercayaan diri sendiri Dan hatinya masih diliputi kemarahan sehingga gerakan pedangnya tidaklah semantap dan setepat gerakan Beng Hong Oleh karena itu, beberapa kali hampir saja dia menjadi korban pedang suhengnya Baiknya Beng Hong masih merasa tidak tega dan kasihan kepada sutenya itu sehingga setiap kali ujung pedangnya sudah mendekati sasaran Dia segera menarik kembali serangannya itu Beng Hong amat mencintai adik seperguruannya ini Maka tentu saja tidak tega hatinya untuk melukainya, apalagi membunuhnya Tiba-tiba Beng Hong mengeluarkan bentakan nyaring, pedangnya menyerang dengan jurus angin taufan menyambar pohon Gerakannya hebat dan kuat sekali sehingga ketika Bun Hang menangkis Ujung pedang Beng Hong masih mendesak dan berhasil melukai lengan tangan Bun Hang Kulit dan daging lengan itu terobek dan darah bercucuran keluar Beng Hong terkejut dan melompat mundur Sedangkan Bun Hang dengan tersenyum pahit lalu menggunakan ujung lengan bajunya untuk menghapus darah di lengannya itu Suheng, kau hebat sekali, katanya Beng Hong berkata dengan suara sedih, Sute, janganlah kita bertempur lagi Insaflah, tidak baik ilmu pedang yang kita pelajari dengan susah payah itu kita pergunakan untuk saling serang sendiri Akan tetapi Bun Hang tertawa menyeramkan dan berkata Suheng, ketahuilah Selama berbulan-bulan hatiku gelisah dan menderita karena memikirkan sumoy Aku telah banyak menderita, bahkan nasibku yang sial membawaku terbelanggu dan untuk menolong keluarga Pangeran Song Aku terpaksa menikah dengan putrinya, sementara hatiku masih tetap merindukan sumoy Aku menghibur kesedihanku dengan pikiran bahwa sumoy sudah sesuai menjadi jodohmu Dan karena kalian adalah orang-orang yang kukasihi, maka aku merasa rela dan ikhlas Tidak tahunya, kalian tidak bertunangan dan bahkan sumoy mendekati seorang pemuda pelajari yang lemah Bagaimana hatiku bisa senang? Luka sedikit ini tidak ada artinya, ayo kita lanjutkan, Suheng Dan jangan kepalang tanggung kau mengerjakan pedangmu, Sute Akan tetapi Bun Hang sudah melompat maju dan menyerang pula sehingga Beng Hon merasa bingung dan berduka sekali Terpaksa dia mengangkat pedangnya menangkis Pada saat itu terdengar suara tertawa keras bergelak dan tiga bayangan orang berkelebat mendatangi Mereka itu adalah Tek Potosu, Bong Ka Im, dan Bong Ka Liong, tiga orang jagoan kelas utama dari Tio Taikam Mereka ini semenjak dahulu telah menaruh curiga terhadap Bun Hang Akan tetapi oleh karena Bun Hang dapat mengendalikan diri dan tidak pernah memperlihatkan kepandayanya Maka mereka pun tidak mempunyai bukti dan tidak berdaya untuk mencelakainya Akan tetapi, mereka tidak pernah berhenti menyebar penyelidik dan mereka mendengar dari para penyelidik bahwa mantu pangeran Song itu seringkali berkuda keluar kota Entah melakukan pekerjaan apa timbulah kembali kecurigaan tiga orang jagoan itu dan setelah mereka memberi laporan kepada Tio Taikam Mereka lalu diutus untuk menyelidiki Demikianlah, mereka lalu mengadakan penyelidikan Selalu membayang Bun Hang dengan diam-diam sehingga mereka dapat mengetahui ketika Bun Hang bertempur dengan Kui Eng Dan kemudian setelah melihat munculnya Beng Hon dan mendengar percakapan mereka Tahulah tiga orang jagoan kota raja ini bahwa Bun Hang benar-benar adalah pemuda berkedok yang dulu pernah menyerang Tio Taikam Segera mereka muncul dan terdengar suara tekpo tosu Aha, tidak taunya mantu pangeran Song benar-benar adalah pemberontak yang kami cari-cari Bun Hang dan Beng Hon terkejut sekali mendengar ini dan mereka segera menghentikan perkelahian mereka dan berdiri berdampingan menghadapi tiga orang jagoan dari Tio Taikam itu Melihat Beng Hon, tekpo tosu tertawa lagi mengejek Eh, eh, tidak taunya mantu pangeran Song adalah sute dari pemberontak yang telah ku jatuhkan Masih Belum mampus kaheng kau? Baik, baik Kalau begitu sekarang akan ku binasakan kalian pemberontak-pemberontak rendah sambil berkata demikian Tosu itu mencabut siang kiamnya sedangkan Bong Ka Im juga sudah mengeluarkan sepasang kapaknya yang dasyat Diikuti oleh Bong Ka Leong yang menarik keluar sebatang goloknya yang lihai Sute, mari kita basmi anjing-anjing penjilat ini kata Beng Hon dengan penuh geram Bun Hang tersenyum Baik, suheng Memang telah lama sekali aku ingin membunuh anjing-anjing rendah ini pemberontak hina Bersedialah menerima kematian Bong Ka Im berseru dan mulai menyerang dengan sepasang kapaknya Serangannya ini disambut oleh Bun Hang Penebang kayu, jangan kau menjual lagak di sini teriaknya dan dia sudah menggerakkan pedangnya untuk menangkis dan balas menyerang Bong Ka Leong lalu menggerakkan goloknya membantu kakaknya sehingga Bu Hang segera dikeroyok dua Akan tetapi orang muda itu dengan gagahnya memutar peding dan memainkan ilmu pedangnya yang lihai Beng Hon menghadapi Tek Po Tosu Dia menudingkan pedangnya ke arah muka Tosu itu sambil berkata, pendeta keparat Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengadu kepandayan tanpa mengandalkan pengeroyokan Majulah dan kau boleh mempergunakan semua jarum-jarum jahatmu yang hanya menunjukkan sifatmu yang pengecut itu Pemberontak sombong Tek Po Tosu berteriak dan segera melompat dan menerjang Beng Hon dengan sepasang pedangnya Yang digerakkan dari kanan kiri secara menyilang Akan tetapi, dengan sikap tenang Beng Hon memutar pedangnya dan sekaligus dia berhasil menangkis sepasang pedang lawan itu Kring! Teranggut tanda seru bunga api berpijar dan keduanya meloncat mundur untuk memeriksa senjata masing-masing Karena pertemuan pertama yang dilakukan dengan pengerahan tenaga tadi membuat mereka merasa tangan mereka kesemutan dan khawatir kalau-kalau senjata mereka menjadi rusak Akan tetapi setelah melihat bahwa pedang mereka tidak rusak, mereka sudah menerjang lagi ke depan dan saling serang dengan mati-matian karena mereka maklum bahwa mereka menghadapi lawan yang tangguh Terjadilah pertempuran yang amat hebat dan seru di tempat sungi itu, disaksikan oleh pohon-pohon yang bermandikan cahaya matahari yang terik Tidak ada orang lain di tempat itu kecuali lima orang yang sedang bertanding mati-matian itu Kesunyian di tempat itu dipecahkan oleh suara senjata yang beradu dan seruan-seruan mereka yang berkelahi Terutama sekali suara sepasang kapak di tangan bongka im yang setiap kali bertemu dengan pedang lawan terdengar berdenting nyaring Dua orang murid Louisian Lo Jing itu harus mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandaian mereka Karena sekali ini mereka benar-benar menghadapi lawan-lawan yang tangguh Bun Hang pernah menghadapi bongka leong Akan tetapi pada waktu itu dia dikeroyok oleh banyak sekali perwira sehingga dia tidak dapat mengukur kepandaian lawannya itu yang memang lihai Bongka leong dan lebih-lebih lagi bongka im adalah jago-jago yang amat diandaikan oleh petio taikam Dan jika dibandingkan dengan panglima-panglima pengawal di istana kaisar Mereka ini sedikitnya menduduki tingkat tiga Maka kelihayan mereka tentu saja amat hebat Apalagi kini kakak beradik ini meju berdua mengeroyok Bun Hang Senjata mereka berkelebatan menyilaukan matu dan setiap gerakan mereka merupakan serangan maut yang berbahaya sekali Akan tetapi dengan bersemangat dan penuh kegembiraan karena sudah lama Bun Hang memang menahan-nahan gelora hatinya untuk menentang mereka ini Bun Hang menyambut semua serangan dan membalasnya dengan serangan yang tidak kalah hebatnya Setelah kini menghadapi musuh-musuh yang dibencinya ini sebagai lawan berkelahi Permainan pedang Bun Hang menjadi makin lincah Karena dia tidak merasa bimbang lagi dan seluruh kebencian dan kemarahan yang timbul dari kekecewaan dan kedukaan hatinya tadi kini ditumpakannya ke atas kepala dua orang lawan yang tangguh ini Juga Beng Hon menghadapi Tek Potosu dengan hati-hati sekali karena dia tahu akan kelihayan lawan Menghadapi desakan Tosu ini tanpa dikeroyok, Beng Hon dapat melayaninya dengan baik Bahkan dia dapat melancarkan serangan-serangan balasan yang cukup mengejutkan hati Tek Potosu Tosu ini memiliki kepandayan yang lebih tinggi setingkat daripada kepandayan dua orang perwira Sibong itu Maka biarpun hanya seorang diri, dia dapat mengimbangi kepandayan Beng Hon Sepasang pedangnya bergerak secara luar biasa sekali dan gerakan pedang di tangan kanan ganas dan cepat, akan tetapi sebagian besar hanya merupakan gertakan saja untuk membingungkan lawan Sebenarnya yang berbahaya adalah pedang di tangan kirinya, karena walaupun pedang di tangan kiri ini hanya bergerak lambat dan dipergunakan untuk menangkis belaka, akan tetapi pada saat yang tepat pedang itu melakukan tusukan atau bacokan yang amat berbahaya dan tidak terduga-duga datangnya Beng Hon maklum akan hal ini, maka dia bersilat dengan tenang dan waspada, sama sekali tidak mau dikacau oleh gerakan pedang di tangan kanan lawan itu Demikianlah, kedua orang muda seperguruan yang tadi saling bertempur dengan hebat, kini dengan sendirinya telah bersatu menghadapi tiga orang lawannya yang tangguh Diam-diam perasaan haru dan gembira menyelinap di dalam hati kedua orang muda itu, karena dengan adanya pertempuran dan bahu-membahu menghadapi musuh ini Agaknya segala kesalahpahaman di antara mereka telah tersapu bersih tanpa kata-kata, dan perasaan mereka kembali seperti dulu ketika mereka masih bersama-sama belajar silat di pondok KWI Hoasan Sambil bersilat membendung serangan-serangan Tek Potosu, kadang-kadang Beng Hon melirik ke arah Bun Hang untuk melihat keadaan sutenya itu Dia merasa gelisah juga menyaksikan betapa tangguh adanya dua orang perwira itu Dia sendiri maklum bahwa tidak akan mudah baginya untuk menjatuhkan Tek Potosu yang amat liai, dan apabila pertempuran itu diteruskan, pihaknya lah yang akan menderita rugi Dia melihat betapa wajah Bun Hang agak pucat, tanda bahwa sutenya itu kurang tidur dan banyak menderita tekanan batin Dia belum tahu jelas bagaimana keadaan hidup sutenya itu karena belum mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan leluasa Akan tetapi agaknya keadaan sutenya agak lemah sedangkan kedua orang lawan sutenya itu benar-benar amat tangguh Diam-diam Beng Hon mencari akal untuk dapat menyelamatkan sutenya Dia tahu bahwa tanpa lebih dulu menyingkirkan Tosu ini, tak mungkin dia dapat membantu sutenya Tiba-tiba dia berseru dengan nyaring dan pedangnya bergerak cepat sekali Tanpa diduga-duga oleh lawan, Beng Hon meloncat ke atas, seperti seekor naga terbang di angkasa lalu menukik ke bawah Pedangnya meluncur dan diputar-putar menyambar ke arah tubuh Teg Po Tosu Pendeta ini terkejut bukan main karena serangan lawan itu sungguh amat berbahaya Maka dia cepat meloncat jauh ke Bia Kang Memang inilah yang dikehendaki oleh Beng Hon Melihat kesempatan ini, Beng Hon segera melakukan gerakan kilat Dia melompat ke arah Bun Hong dan dari samping dia mengirim serangan kilat kepada Bong Kak Leong yang bersenjata golok Hiat Beng Hon menusukan pedangnya ke arah dada perwira yang bertubuh tinggi kurus dan bersenjata golok itu Bong Kak Leong terkejut sekali karena pada saat itu dia sedang mengangkat goloknya untuk membaco kepala Bun Hong dengan pengorahan tenaga sepenuhnya Melihat berkelebatnya pedang yang menyerangnya secara tiba-tiba itu Dia cepat menarik kembali goloknya dan membabat ke arah pedang yang menusuk dadanya Akan tetapi Bun Hong yang melihat kesempatan baik lalu menggerakkan kakinya Buk tendangan itu hebat bukan main Dilakukan oleh Bun Hong dengan pengorahan seluruh tenaganya dan tendangannya tepat mengenai bawah iga sehingga menggetarkan isi dada dan jantung perwira itu Bong Kak Leong mengeluarkan pekik mengerikan dan roboh dengan muntah darah Tidak dapat bangkit kembali karena dia menderita luka yang amat parah di dalam dadanya yang mengguncang jantungnya Tendangan yang amat keras dan tepat jatuhnya itu jelas akan merenggut nyawa perwira itu Melihat ini bukan main marahnya Tek Po Tosu Dia mengeluarkan sapu tangannya dan mengebut beberapa kali sehingga belasan jarum menyambar ke arah Beng Hong dan Bun Hong Beng Hong yang pernah menjadi korban kelihayan jarum-jarum itu Segera berseru awas, sete, jarum-jarum beracun Bun Hong yang merasa girang karena berhasil merobohkan Bong Kak Leong Segera menjatuhkan diri dan bergulingan sehingga dia terhindar dari sambaran jarum Sedangkan Beng Hong yang sudah siap sedia lalu memutar pedangnya sehingga semua jarum dapat diruntuhkannya Bun Hong menjadi marah dengan berseru keras dia lalu menerjang Tek Po Tosu Sehingga pendepak itu tidak sempat mempergunakan sapu tangannya lagi dan terpaksa menyambut serangan Bun Hong dengan siang kiamnya Kini Beng Hong yang menghadapi Bong Ka Im, musuh lamanya Perwira si Bong ini menjadi marah ketika meihat adiknya roboh dan tewas Akan tetapi hatinya juga merasa gentar Selama ini dia dan adiknya bersama Tosu itu menjagoi di mana-mana Jarang ada orang berani melawan mereka bertiga dan kalaupun ada yang melawan Tentu musuh-musuh itu dapat mereka basmi dengan mudah Karena terlalu mengandalkan dirinya sendiri Maka mereka bertiga tadi datang tanpa dikawal pasukan Mereka sudah memastikan bahwa mereka bertiga pasti akan dengan mudah menangkap atau membunuh dua orang pemuda pemberontak itu Siapa kira dua orang pemuda itu lihai sekali sehingga adiknya, Bong Ka Liong, menjadi korban dan tewas Maka tentu saja dia merasa agak gentar Karena merasa gentar itulah maka permainan sepasang kapak dari Bong Ka Im menjadi agak kacau dan lambat Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Beng Hon dan karena dia maklum bahwa kepandaian perwira itu tidaklah selihai si Tosu Maka dia lalu mengeluarkan serangan-serangan yang paling hebat dari KWI Hoakiam Hoat Sebentar saja Bong Ka Im terdesak tebat oleh jurus-jurus terampuh dari ilmu pedang itu Ketika Beng Hon menyerang dengan jurus Wipau Liu Choan, air terjun bertebaran Bong Ka Im tidak dapat mempertahankan diri lebih lama lagi Hiyaah Bong Ka Im terkejut melihat berkelebatnya sinar pedang Dia berusaha menangkis dengan kapak kirinya sambil mengerahkan tenaga Akan tetapi ternyata lawan merobah gerakannya, memapaki tangkisannya agak ke bawah Kruk Ayah Bong Ka Im menjerit ngeri karena tangan kirinya itu telah terbabat putus dan kapaknya melayang di atas kepalanya Kesempatan baik ini dipergunakan oleh Beng Hon, pedangnya meluncur dan Menembus dada Bong Ka Im Ketika dia mencabut kembali pedangnya sambil meloncat, tubuh lawan itu roboh dan tewas di samping mayat adiknya Melihat ini Tek Potosu terkejut buka min Sungguh merupakan peristiwa hebat sekali melihat kematian kedua orang perwira si Bong itu Yang selama ini menjadi sekutunya dan bersama dia telah menjatuhkan entah berapa puluh orang lawan Kini dia harus melihat kematian mereka di depan matanya tanpa dia mampu mencegahnya Karena terkejut, tentu saja gerakan siang kiamnya menjadi kacau Akan tetapi oleh karena ilmu kepandainya memang tinggi Ketika Bun Hong mendesak, dia masih sempat menyelamatkan diri dan melompat ke belakang dengan gerak lawan teiki Monyetua melompat cabang Bun Hong hendak mengejar, akan tetapi Beng Hon segera memberi peringatan Jangan, suti, hati-hati terhadap jarum-jarumnya Bun Hong sudah terlanjur mengejar dan tiba-tiba saja Tepat seperti peringatan Beng Hon, posu itu menggerakkan tangan ke belakang Sapu tangannya berkibar dan belasan batang jarum sudah menyambar ke arah Bun Hong Baiknya Beng Hon telah memberi peringatan sehingga saat itu menurutkan teriakan suhengnya Bun Hong sudah memutar pedangnya di depan tubuhnya, membentuk benteng dari gulungan sinar pedang Biarpun dia telah berhasil memukul runtuh semua jarum yang menyambar, namun hampir saja sebatang jarum menghantam kakinya Kalau saja Beng Hon yang melihat sinar menuju ke kaki sutenya itu tidak cepat melempar pedangnya yang luncur ke depan Dan pedang itu setelah menangkis jarum lalu menancap di atas tanah di depan kaki Bun Hong Bun Hong mengeluarkan keringat dingin, mukanya berubah pucat dan dia tidak melanjutkan pengejarannya Li hai sekali jarum-jarum tosu itu katanya dan dia mencabut pedang suhengnya yang masih menancap di atas tanah Mengembalikannya kepada suhengnya Beng Hon menyimpan pedangnya lalu maju memeluk tubuh sutenya Sute, kau hebat sekali Katanya dengari suara menggetar karena haru Ketika merasa betapa tubuhnya dipeluk oleh suhengnya yang telah lama dirindukannya itu Kedua matu Bun Hong menjadi basah dan perlahan-lahan meneteslah air matu di sepanjang kedua pipinya Dia balas merangkul dan kedua orang muda itu berangkul rangkulan sambil mencucurkan air mata Suheng, kau maafkan aku, Sute, tidak ada yang perlu dimaafkan Aku tahu akan kepahitan yang menggerogoti hatimu Akan tetapi, Sute, bicara tentang patah hati, akulah yang sebenarnya lebih menderita daripadamu Aku telah ditolaknya, akan tetapi, aku tetap mencintainya dan ingin melihat dia hidup bahagia Biarpun aku sendiri menderita Suheng, engkau memang berhati mulia, tidak seperti aku Tiba-tiba Bun Hong menghentikan kata-katanya Wajahnya menjadi pucat sekali dan matanya terbelalak Celaka Serunya Eh, ada apakah, Sute Beng Hong bertanya heran dan kaget melihat perubahan wajah Sutenya Celaka sekali Tosu itu tentu membuka rahasiaku dan celakalah keluargaku Keluargamu Apa maksudmu Beng Hong bertanya, masih heran Tiba-tiba Bun Hong memegang tangan Suhengnya Memegangnya erat, erat dan ditariknya tangan itu sambil berkata Suheng, mari cepat kita mengejar Tosu itu dan kita kembali ke Kota Raja Urusan ini hebat sekali, Suheng, biarlah ku ceritakan sambil berlari pulang Beng Hong tidak banyak membantah lagi dan mereka berdua lalu berlari cepat menuju ke Kota Raja Di sepanjang jalan, Bun Hong menceritakan pengalamannya Betapa dia melukai Tio Taikam dalam usahanya membalas sakit hati para petani Dan betapa dia gagal lalu bersembunyi di dalam gedung Pangeran Song Sehingga untuk menjaga keluarga Pangeran itu dari kehancuran Terpaksa dia menikah dengan Kim Wee, puteri sulung Pangeran itu Sehingga kini mereka telah mempunyai seorang anak laki-laki Semua ini diceritakannya dengan singkat namun jelas sambil berlari Sehingga Beng Hong merasa sedih sekali mendengar riwayat adik seperguruannya yang amat dikasihnya itu Betapapun juga, Sute Sebagai seorang laki-laki yang menjunjung tinggi kegagahan dan keadilan Engkau harus berlaku sebagai seorang suami yang baik Engkau sudah mempunyai putera Maka sudah selayaknya kalau kau membuang pikiran-pikiran sesat dan memikirkan jalan untuk membahagiakan istri dan putramu itu Bun Hong merasa terharu sekali dan insya Allah akan kesesatannya Dia telah menikah, telah mempunyai seorang anak laki-laki Sedangkan istrinya begitu baik, begitu mencintanya, juga mertuanya adalah seorang yang bijaksana Ah, dia telah berdosa besar terhadap istrinya, terhadap mertuanya, juga terhadap Kui Eng Aku harus membela mereka, Su Heng Membela mereka dengan nyawaku Selakalah kalau sampai Tio Taikam melaporkan diriku kepada Kaisar Bagaiku tidak ada artinya menjadi orang buruan Kaisar Akan tetapi keluarga mertuaku Terima kasih telah menonton!